Assalamualaikum semuanya Jumpa lagi ya di channel resep Bunda Tika Kali ini saya akan membuat Bolu kojo Yang tentunya super praktis dan enak Ala Bunda Tika Seperti biasa sebelum ke bahan-bahannya Subscribe dulu channel resep Bunda Tika Dan buat para penonton di rumah Yang mau mendapatkan notifikasi resep terbaru Silahkan klik nombor loncengnya ya Sekarang kita langsung aja ke bahan-bahannya Untuk bahan yang pertama Disini ada 500 gram tepung terigu Saya pakai segitiga biru ya Kemudian 800 ml santan Dari 1 butir kelapa Jadi ini santannya Agak kental ya Kemudian 4 butir telur ayam Kemudian 300 gram gula halus 100 gram margarin Untuk margarinnya boleh diganti butter ya 10 buah pandan Daun pandan Atau boleh dicampur dengan daun suji Biar warnanya lebih cantik 1 sendok teh garam Untuk garamnya boleh skip Atau Tidak pakai Dan yang terakhir disini Saya pakai pasta pandan Jadi nanti ini Kalau warnanya dirasa kurang Boleh ditambah Kalau dirasa cukup Tidak usah pakai ya Nah itu tadi Bahan-bahan yang perlu disiapkan Untuk lebih jelasnya Bahan-bahannya bisa dilihat Di deskripsi dari video ini Ada di bagian bawah video ya Sekarang kita langsung aja Ke cara pembuatannya Langkah yang pertama Kita akan blender terlebih dahulu Daun pandan Berserta santan Seperti ini Kita potong-potong kecil-kecil ya Supaya mempermudah Saat memblender Kemudian masukkan santan Disini saya masukkan Santannya separuh aja Kemudian kita blender Setelah halus Langsung aja kita saring Ke dalam panci ya Jadi siapkan panci Lalu kita peras Atau kita saring Jadi ampasnya Dibuang ya Setelah itu Kita masukkan Sisa santan Jadi sisa santan Yang kita nggak pakai Yang kita nggak pakai blender tadi Tambahkan Lalu Nyalakan api Jangan lupa Masukkan margarin Jadi kita lelehkan Margarinnya ya Kita rebus Sampai Margarinnya itu Leleh Jadi nggak perlu Sampai mendidih Supaya kita Nggak terlalu lama Nunggu Santannya ini Dingin Nah ini margarinnya Sudah meleleh ya Sekarang kita matikan Kompornya Lalu kita sisihkan Dan dinginkan ya Nah kita biarkan dingin Sambil menunggu santannya dingin Kita akan membuat Kocokan telur Sekarang kita akan Kocok telur Masukkan 4 butir telur ayam Kemudian gula pasir Gula halus Maaf Bukan gula pasir ya Gula halus Kemudian Garam Lalu kita kocok Menggunakan balon whisk Sampai Gula halusnya Larut Jadi kalau mau pakai Mixer juga boleh ya Oh iya benda dirumah Jangan lupa subscribe channel Reset Benda Tika ya Saya tunggu like dan komennya Nah setelah gula halusnya Larut Sekarang kita sisihkan ya Ambil wadah besar Lalu masukkan tepung terigu Seperti ini Lalu bikin lubang bagian tengah ya Supaya nanti enak saat Mencampur Kemudian masukkan Kocokan telur dan gula pasir Lalu aduk menggunakan whisk Aduk sampai semua tercampur rata Nah setelah tercampur seperti ini Masukkan Santan Yang udah direbus Tadi sama margarin Sedikit demi sedikit ya Jadi kita lepaskan terlebih dahulu Adonan ini Kemudian boleh pakai Sepatula Nah ini saya ganti Dengan menggunakan Sepatula ya Karena kalau pakai whisk Dia agak berat Jadi kita masukkan semua Santan 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 pandannya Kita masukkan semua Nah setelah tercampur rata Seperti ini Saya akan tambahkan sedikit pasta pandan Supaya warnanya lebih hijau Lalu saya aduk Pakai whisk ya Supaya lebih mudah Mencampurnya Jadi sampai warnanya Seperti yang kita inginkan aja Jadi kalau masih kurang hijau Boleh tambah lagi Nah seperti ini Sekarang Siapkan loyang Oh iya Jangan lupa Panaskan terlebih dahulu Ovennya Dan jangan lupa Loyangnya dioles Dengan margarin tipis-tipis Sekarang Masukkan adonan Kedalam loyang Jadi disini Saya pindahkan ke tempat Supaya mudah Memasukkan ya Untuk loyangnya Boleh pakai Loyang tulban Atau pakai loyang seperti saya Juga boleh Saya pakai dua ya Sekarang kita Oven Kita oven dengan suhu 170 Sampai matang Kurang lebih 50 sampai satu jam Tergantung oven masing-masing Nah ini Bolunya udah matang Sekarang kita angkat Lalu biarkan dingin ya Baru nanti kita keluarkan Dari loyangnya Jadi Harus tunggu dingin Supaya kuenya itu Enggak pecah Saat dikeluarkan Nah setelah dingin Kita keluarkan dari loyang ya Hasilnya seperti ini Sekarang kita potong-potong Jadi teksturnya itu Memang padat Tidak seperti Bolu lainnya ya Nah Hasilnya seperti ini Lidinya seperti ini ya Ya potong-potong Secukupnya Nah ini dia Hasilnya Bolu kojo Yang super enak dan praktis Ala Bunda Tika ya Silahkan dicoba resepnya di rumah Semoga resep ini bisa bermanfaat Jangan lupa Subscribe channel resep Bunda Tika Saya tunggu like dan komennya Bunda di rumah Kalau video ini bermanfaat Silahkan di share ya Sampai jumpa lagi di video selanjutnya Assalamualaikum Abone olmay jika tem Wolfー Eh Yang Yeah Ums Sell Yun Fields ского